Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? Bab 4, tak terasa hari sudah siang. Rania tidak melihat kepulangan Abi. Biasanya siang begini Abi sudah pulang membawa beberapa makanan untuk Rania tetapi tidak dengan siang ini. Apa dia marah padaku karena pagi tadi terlalu ketus? Gumam Rania, tetapi bukan aku yang salah dia yang selalu mengganggu ku. Tak terasa hari sudah beranjak sore. Rania sibuk melihat ponselnya tak kunjung ada panggilan ataupun pesan dari Fajar. Ran, Rania, panggil Abi, kenapa? Tidak bisa pelan apa? Seperti di hutan saja. Kesal Rania, ini. Abi menyodorkan satu bungkus plastik bermerek Martabak Bandung AA dan lengkap dengan alamatnya. Kamu ke Bandung? Tanya Rania tidak percaya. Ya, bukannya tadi kamu bilang ingin memakan martabak Bandung yang langsung dari Bandung. Ucap Abi aku hanya bercanda Bi. Ujar Rania. Tetapi aku tidak melihat kamu bicara dengan nada bercanda. Malahan yang aku lihat kamu serius memintanya. Kalau sudah di depan mata tidak baik menolak rezeki. Terima kasih Bi. Aku makan dulu. Ucap Rania meninggalkan Abi Rania dengan lahap memakan martabaknya. Dan satu porsi martabak tersebut habis dilahap oleh Rania Eek. Terdengar bunyi sendawa Rania Astaga sendawa saja masih cantik. Batin Abi yang memperhatikan Rania dari jauh selesai makan ponsel Rania berbunyi. Halo Yang. Kamu lagi apa? Terdengar suara di seberang sana aku abis makan martabak mas tadi Abi yang membelikan. Jelas Rania, maaf tadi tidak langsung menghubungimu yang karena aku banyak sekali pekerjaan. Aku akan pulang lu sayang. Tidak sanggup lama-lama berjauhan darimu. Ucap Fajar sama. Aku juga. Cepat selesaikan pekerjaanmu mas. Lalu pulang. Ujar Rania manja. Baiklah sayang. Aku tutup dulu ya. I love you. I love you to my husband muah. Titik 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 petik 2. Rania segera menutup ponselnya Abi sedikit cemburu pada Rania yang sedang berbicara pada Fajar sebelas sial. Kenapa perasaan ini tidak kunjung hilang? Gerutu Abi segera pergi menjauh dari Rania, Pak. Baru pulang. Sapa Abi pada papanya? Iya. Biselama masmu di Bali semua pekerjaan kantor kamu yang handel ya. Jangan terlalu sering pergi siang hari meninggalkan jam kerja. Kamu harus belajar bertanggung jawab, Bi. Ucap Pak Bramantio. Iya, Pak. Besok aku akan usahakan selalu stay di kantor. Jawab Abi segera masuk ke dalam kamarnya malam ini Rania tidak bisa tertidur karena dia menginginkan makan sate padang yang dibeli oleh Abi kemarin. Rania memutuskan untuk keluar kamar dan mencari sesuatu yang bisa menggantikan keinginannya Rania mengacak kulkas mencari yang bisa dia makanan. Sedang aparan, ucap Abi tiba-tiba, astagfirullah. Kamu bikin kaget saja, Bi. Kesal Rania kamu cari apa malam-malam begini. Tanya Abi, aku, aku lapar, ingin makan. Ujar Rania malu, ingin makan. Kenapa tidak membangunkan Bibi? Sebenarnya aku ingin sate seperti yang kamu berikan kemarin. Jujur Rania sambil mengusap perutnya Abi tampak berpikir sejenak. Hem. Kamu tunggu di sini aku belikan sekalian. Aku ingin keluar membeli sesuatu. Ujar Abi berbohong padahal tadi dia keluar hanya ingin minum tetapi malah bertemu Rania yang sedang kelaparan. Benar, Bi. Yeye. Pekik Rania gembira. Stetete. Jangan terlalu kencang ini sudah malam. Kamu bisa membangunkan seisi rumah ingat Abi. Hehehehe. Maaf aku terlalu bahagia. Cicit Rania. Kamu tunggu di sini aku pergi dulu. Ujar Abi tidak aku ingin ikut. Mohon Rania tapi ini sudah malam Ran. Tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi aku ingin makan di sana. Ujar Rania berkaca-kaca membuat Abi tidak tega. Baiklah pakai jaketmu. Nanti masuk angin. Ucap Abi. Yes. Tunggu di sini dulu. Rania segera ke kamarnya meraih jaket setelah memasang jaket. Rania segera keluar Ayobi. Aku sudah tidak sabar. Ucap Rania menarik tangan Abi. Terima kasih. Terima kasih.